Mas, mas, mas Oh mas, oh Hei Hei Tauan takut, ini dia mau mencoba aku, tauan ini aku Aku mana bisa loh, mereka berdua-dua ke air mabung Hei, mana-mana dia? Janganlah jadi manusia yang bersilap bidang Hei, Desi Eh, sila lagi-lagi ya Eh Eh, lagi Ayo Tauan Apa ini? Aku nggak mau Hei, beraget Tanda jangan kasih tangguh sana Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam para sahabat Kapalang Dimanapun anda berada saat ini Yang maupun di Indonesia, yang maupun di luar negeri sekalipun Semoga anda sudah berikan kesehatan Berikan panjang umur, dilimpahkan rezekinya Dan semoga selalu bermudahkan selalu urusnya Amin Ya Allah Sahabat Kapalang Mestri Ini nih ya Kita malam ini punya tujuan Setelah kita Kemaren Kemaren Apalagi tadi siang kita sudah sempat bicara Kita kumpul Ya Kita sempat Mencurigai Tanda Desi Ya Kedatangan Yang kemarin Pasti sahabat udah lihat videonya kan Tiba-tiba datang secara tiba-tiba Tanpa kita duga Tanpa kita sadari ya Dah kan Tadi siang juga Setelah kita rapat Bang Habib Saya Terus Wan Robi Setelainnya Kita sempat ke rumahnya Mona juga kan Bang Rumah Mona Rumah Tante Desi Rumahnya Mona Rumah saudaranya Kita cari Tante Desi buat klarifikasi ini Apa maksud tujuan kemarin kesini Tapi ternyata Yang mengejutkan lagi Tante Desi nya Tidak ada Itu sahabat Kita bingung nih Kita cari kemana sebenarnya ya Tapi Kita ada Apa ya pirasat yang ini ya mas ya Kayaknya Kemungkinan atau Mungkin gitu sahabat Tante Desi ada di Tempatnya si Ale Karena kita Pasti kalian sahabat Udah tau sendiri kan Gimana Kelakuannya Tante Desi Apalagi yang kemarin-kemarin Sama si Bota Odading Sama si siapa si Ale Gitu Kita udah tau Semuanya Cuman Tante Desi dengan kekeh Dia tidak mau Mengatakan sejujurnya Nah Makanya kita sekarang Mencoba untuk menjadi Tante Desi Jadi kita press Semoga kita dapat informasi Gus Angsep dari sekarang Dimana Soalnya pas kita kemarin Itu langsung menghilang Tante Desi Ya itu Bener Tuh sahabat Tapi orang yang seperti itu Itu biasanya Dia merasa bersalah Jadi kabur Kabur Dia takut ditanya-tanya Sama kita Bener juga ya Ada kan Kalau Tante Desi bener-bener Niatnya baik Bener-bener Niatnya membantu kita Kenapa dia kabur Ya kan Bener juga Masalahnya di rumahnya pun Mencari mulai A sama Z Gak ada sama sekali Nah Kita Akhirnya tadi rapat Setelah kita Menusul semuanya Akhirnya kita mencoba Untuk Datang ke Markas Alex Siapa tahu kita menemukan Tante Desi Kemudian kita ketemu Ada di situ Ada seks pertawan yang berusaha Menaruh madu di dalam bunga Berusaha pertawan Menaruh madu di atas bunga Manis Manis Madu itu manis Tauan tidak Terus bunga Oke 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 Paham Ingat dalam kondisi apapun Kita harus Jadikan pribadi yang Selalu bersabar Jangan terlalu bergabar Biarkan Allah punya segalanya Punya urusan Allah memberikan hidayah Mengingayang pada orang yang Telah salah jalan Burung Terbang dengan sayapnya Ikan Bernafas dengan Insang Dan manusia Berpikir dengan akal Tidak ada manusia yang Jauh lebih baik Tidak ada juga manusia Yang merasa dirinya Lebih baik Dan memang ada manusia Yang sudah merasa dirinya Lebih baik Disitulah Letak penyakit Dalam hati Seseorang Janganlah kita seperti itu Karena kebaikan Tidak bisa diukur dengan Sikap Dan juga tidak bisa Diukur dengan Berjapan Biarkan Orang lain yang Menilai Yang merasakan Dari kebaikan kita sendiri Terus ini kita Gimana pak Saya sebenarnya masih Kepikiran mas Masalah Masalah Kebisaan Mas Benar juga Soalnya sampai sekarang Mau ngamplir 2 hari Iya Iya bener Mau ngamplir 2 hari Masalahnya Tidak Gak ada kabar Seperti yang kemarin Wan Robby Tapi anehnya Kalau Wan Robby kan Kemarin kita menemukan Dengan jelas Di sana Nanti kok kemana Waktu kita ke sana Dan saya kepikiran itu Sesadis itu Kemarin itu Alec ngelakuin itu Sama Wan Robby Saya takutnya Lebih dari itu Sabisnya Alec Berlakukan Pusahaan Karena kita udah Membuka kedoknya Si Alec Bener dan kita Ingin melurusuri siapa Di balik dalam Si postnya Si Alec Makanya mereka takut Terancam kan Makanya Pusahaan Sampai sekarang Malah disembunyi Entah dimana tempat Makanya kita Bertujuan untuk mencari Tante Desi Kenapa sahabat Ya bukannya kita Gak berdiri sama Pusahaan Ya ini kita sisikan Karena tau sendiri kan Di tempat Alec Usahaan gak ada Nah Makanya semoga Dengan kita ngepres si Tante Desi Siapa tau kita Nemukan informasi Dimana keberadaan Sebenernya usahaan Berada Kita punya strategi Nah Strateginya harus Mudah-mudahan Soalnya kita gak boleh Gak berubah juga Apalagi yang dikatakan Robby itu benar Kita harus melakukan dengan sabar Dalam arti apa Kita harus dengan strategi Mereka pakai statik Mereka pakai strategi Kita pun harus juga Pakai strategi Karena kalau strategi Kita balas dengan Otot atau pakai akal Kita gak akan kalah Makanya mereka Permainannya pakai strategi Kita pun harus juga Pakai strategi Gitu sahabat Dan kita juga Semoga Bertemu dengan siapa Di balik Itu Belakangnya si Alec Iya Kita harus ingat Terima kasih Kita harus selalu bersabar Kita harus selalu bersabar Di atas Banyak Balak Bencana Yang selalu kita Alami Bersama orang-orang yang Sabar Dan mungkin ini juga Ujian bagi kita Karena Allah pun juga Menguji Hambanya sesuai dengan Kemampuannya Mungkin ini ujian kita Dan kita mampu melewatinya Itu ya Ya Kemudian kita Diselesaikan Masalah ini Bener Mungkin apakah kita Langsung kesana Bagaimana Kita selawat dulu Tapi sebelumnya Ya Ya Dulu Semoga dengan kita Bersolawat Semoga kita Diberikan kelancaran Diberikan kemudahan Untuk Menghadapi Masalah ini Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad ya arusa al-khafiqaini ya Habib ya Muhammad ya arusa al-khafiqaini ya Mu'ayyad, ya Mumajad, ya Imam al-khafiqaini 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 ya melawan kita dengan salawat jukurin dan kelancaran bisa Amin yuk, Mawib, Syahat Iwan Bismillahirrohmanirrohim biar banget jalek ya mas ya semuanya gak habis pikir nah pasti motif dari semuanya itu dari awal sampai sekarang itu saya masih belum ketemu apa motif sebenarnya ini maksudnya apa itu ya di balik semua itu pasti ada yang nge-backup dia mas pasti, gak mungkin kalau dia sendiri kok sepi ya? sepi-sepi pak gak siap-siap mana ya? ini gak kok sepi kok sepi makanya itu sama tanya saya, saya lah tanya siapa gak ada loh coba coba gak ada ruangan lagi ke mana disini gak ada gak ada kan gak ada kan gak ada ruangan lagi disini iya kita bakal pakai sampah mah oh iya tapi ini ini benar-benar aneh sih maksudnya mungkin apa mereka datang rencana kita itu apa juga dia punya mata-mata yang sampai masuk ke kuping Tante Desi makanya karena tadi kita kan udah ke Tante Desi ke Mona ke saudara-saudaranya mulai A sampai Z ternyata gak ada atau memang ada saudara salah satunya ada yang sekuang kol akhirnya pada akhirnya memberi tangan ke Tante Desi pada akhirnya takutnya seperti itu nah kalau sampai kabur kecolongan kemana gitu kemana kita cari kemana lagi mas ya kemana ya saya minta sahabat ya mungkin kalian ada yang tahu dimana ke Tante Desi dan melihat di jalan hubungi kita lah itu karena gak ada siapa-siapa tapi ini minumannya iya kayaknya baru pergi ya ini masih baru iya bener tapi ini kayaknya sebentar kok baunya kan hmm bawah 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 minum kan ya abis minum kalau dia keluar dulu ya antara ini kita pikirannya pecah kita ini pertama antara dia keluar dulu entah kemana kedua atau memang mereka udah tahu rencana kita yang ketiga nah ini ketiga ini iya iya alek berkata tingkatkan maksiat kacauku kucingnya siapa-apa tunjuk iblis setan gila gila nuliskan ala berkata dengan maksiatan dengan bangga dengan kemaksiatannya padahal kalau tahu hukumannya kalau kau maksiat gila lemas jangkan kucing ya ini gimana sahabat ya kita udah cari ke rumahnya udah cari ke rumah saudaranya ke rumahnya Mona disini pun gak ada sahabat gimana ya sahabat ya ada gak ada mas masa iya kita gagal lagi kita kebocoran mas 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 lo mas 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 disini berarti mereka enggak tahu beda tawannya kita itu orang yang enggak tahu mas nih gara-gara ini eh sahabat gimana sahabat wah parah saya enggak bisa coba apa kita coba ya sahabat kenapa kita sekarang gerbek mereka atau enggak coba kita gerbek atau enggak apa kita gerbek aja ya gerbek aja ya gimana sahabat-sahabat kita gerbek aja kita gerbek aja ya ya itu pantas itu pantas apa ada tuasnya itu tiga kira di geng-geng sumpah gimana ini gimana ayo 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 eh kamera me ayo 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 ay Ini pakaiannya Astagfirullahaladzim Tolongin aku Geh, tolongin Geh Ini gak bisa jadi kayak gini selalu sih Aku kesini tuh mau nyari Gus Ang Aku pengen bantu kalian tapi Mana mereka bawa aku ke kamar coba Aku mana bisa mereka berdua-dua mabuk Aku tuh pengen buktiin kalo aku tuh gak salah Tapi kayaknya kedengerannya kayak ngani ya? Enggak Enggak Aku beneran dipaksa kesini, aku beneran gak tau Dipaksa? Bener buat apa aku boong Aku mau buktikan ke kalian semua kalo aku tuh gak salah Kalo aku tuh gak terlibat dengan buktikan Gus Ang Ada yang gak beres Tolong percaya sama aku Aku beneran, aku gak melakukan apapun Aku tuh kesini bener-bener mau mencari Gus Ang Tapi justru aku mau diperkosa sama mereka coba Gimana sahabat? Udah tepal loh Udah tepal loh Udah tepal loh Biar keterangan di mereka Udah tepal jalan aja Tentu udah, celnanya pake dua aja deh Tentu udah, celnanya pake dua aja deh Tentu dulu, belakang tuh Ya, belakang dulu Iya, belakang aja belakang Belakang dulu Belakang dulu, belakang dulu Belakang dulu, belakang dulu Tentu dulu, belakang dulu Ini celana itu Upp, ampuh bener-bener diada bisa pantas ada di depan ada tulisan begitu iya gila, bener-bener aku tidak mampaikan gue, gimana nih? eh, gimana dia? entah, jelas kan jelasin mana yang terjadi aku beneran kesini aku tuh beneran kesini itu mau mencari informasi tentang Gus Ang makanya begitu, tadi aku mencoba balik lagi kesan ini sendiri mencari informasi aku beneran main bantu kalian, aku ingin membuktikan kalau aku tuh gak terlibat dengan hilangnya Gus Ang kalau ingin membuktikan, harus dengan kamu sendirian kesini kan bisa telepon kita juga tapi bagaimana kalian terus mengodokkan aku? bagaimana aku bisa begini ma tante, bukan masalah memodokkan tapi buktinya juga seperti itu iya, makanya aku kesini ingin membuktikan tante, saya tuh udah nyari tante ke rumah ke rumah saudara, rumah Mona bahkan rumah tante Desi sekalipun saya pengen tau jawabannya tante kemarin pas kita beres dari sini pulang tante kemana? aku mencoba kesini lagi mencoba terus menggali informasi dari mereka bahkan aku baru lagi kesini terus mencari ingin membantu aku juga ingin tau kemana Gus Ang aku ingin membuktikan ke kalian semua aku gak bersalah aku gak terlibat dalam penculikan ini aku datang sini membuktikan kalau aku gak salah aku beneran aku beneran gak salah aku gak tau sama sekali gak salah dimana? lu raha tante, kita tuh udah banyak bukti yang kita punya diri tante gak usah nyalak deh, kita punya bukti kok banyak aku buat apa? aku sampe mau diperkosa kalau ingin membela Gus Ang semua yang aku lakukan tau nah saya gak terlalu begitu percaya sepenuhnya seperti itu kamu gak liat aku sampe mau diperkosa masih belum percaya juga aku sampe mau diperkosa sama mereka berdua itu udah membuktikan kalau aku bener-bener gak terlibat aku gak tau sama sekali aku beneran gak tau kamu inget gak bang? kita kan pernah mergogi sekali waktu yang di mereka sama bodak-dading itu udah dari situ eh Desi sini lagi-lagi yuk tuh itu klakonnya aku bener-bener gak ngerti aku bener-bener gak ngerti aku beneran aku gak tau saya mau tanya sekali lagi inget ke tante yang waktu di cafe yang waktu sama Ali keperluak sama Muafak ada perjanjian apa sama Alek? aku gak ada perjanjian apa-apa aku ucapan tante tuh menerima mohon dinikahin sama si Alek itu kan emang dia tau sendiri di mana kamu ini janganlah jadi manusia yang bersilat lidah yang pintar bersilat lidah terus aku ngapain kau sampai mau diperkosa? tolong percaya sama aku tolong aku kesini bener-bener aku gak ada hubungannya sama pencurikan Gus Ang aku bisa begini Tante, dengerin Tante kita gak percaya apapun yang ucapin sama Tante udah bagaimana aku membuktikannya supaya kalian bisa percaya sama aku tolong percaya sama aku kita tidak bisa dibohongi tapi Allah selalu bisa melihat dan tahu juga mendengar apapun yang dilakukan oleh hambanya kalau Tante percaya kalau Tante ingin kita semua percaya kepada Tante sekarang kasih tau di mana Gus Ang tuh aku bener-bener gak percaya aku bener-bener aku minta maaf aku mohon banget mohon kalian percaya sama aku aku bener-bener gak ada gak ada hubungan sama mereka gak ada hubungan sama pencurikan Gus Ang gak ada aku kesini sampai mau berperkosa sama mereka apa karena aku ingin mencari ingin membantu menemukan Gus Ang tapi apa yang aku dapat aku mau berkosa sama dia beneran aku gak ada hubungannya aku bener-bener mohon bener-bener minta tolong aku ingin membuktikan kesini tuh aku itu gak ada hubungannya yang di cafe ngalasannya di palak sekarang disini ngalasannya diperkosa itu yang membuat kita gak percaya kita lebih bisa memaafkan Tante Desi kalau misalkan Tante Desi itu kasih tau apa yang aku kasih tau apa kan aku emang gak tau kasih kita kurang apa kan aku tau maka itu aku ingin membantu aku gak ada aku mohon aku gak ada hubungannya aku udah berbuat banyak ini apa yang aku berkosa kan aku bener-bener ingin membuktikan kalau aku gak bersalah aku beneran gak bersalah aku gak tau beneran aku beneran gak tau kita kurang apa sih baik sama Tante coba dulu kita bantu semuanya tapi kenapa kayak gini aku tau kalian semua baik maka itu aku ingin bantu 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 aku gak tau aku gak tau ini gimana sahabat nih kita harus percaya sama Tante Desi apa gimana kamu tidak akan percaya setelah kejadian di cafe itu aku harus gimana lagi aku kesini tolong tolong aku bener-bener minta tolong kalau aku bener-bener gak bersalah aku gak ada gak ada oke oke kita tolongin Tante kita tolongin tapi Tante jujur dulu apa yang aku jujurin Bip aku bener-bener gak tau gini deh ya kita tuh punya salah apa sama Tante kita kurang apa coba apa yang ada apa yang salah dari kita maksudnya apa kita punya salah sama Tante ngomong gak usah kayak gini kalian gak punya salah makanya itu aku kalian salah apa Tante disuruh sama orang lagi ngomong dibayar berapa Tante untuk apa mereka bayar aku untuk apa kecudanku aku gak ada hubungannya aku mohon Bip jangan selipatkan aku karena aku bener-bener gak tau Sini Tante Mujur hei hei eh eh hei eh sini tembannya lagi aduh Kita keluar aja deh ya Sih udah kan gimana sekarang aku harus dimanuh Bip Bip tolong aku Bip kalau aku ikut ada di mereka gak mungkin mereka berguna seperti itu aku kita nolongi tante tapi kita tetap gak percaya sama tante kalau apa yang aku lakukan agar kalian benar-benar percaya Tolong aku Tolong Udah temenin lagi sini Kalian gak liatkan bagaimana perlakuannya ke aku kalau aku ada hubungannya sama mereka gak mungkin mereka berguna seperti itu apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan semuanya kalau aku gak masalah apa yang bisa aku lakukan agar kalian benar berpercaya kalau aku gak ada hubungannya sama pencuri kan gue sama iya gimana karena kelakuanmu sendiri kan jadi kita ya akhirnya awalnya percaya awalnya kita ya apa yang bisa aku lakukan agar kalian benar-benar percaya sama aku kalau aku gak ada hubungannya tapi percaya ngasih dengan ajabnya Allah aku percaya aku tahu itu eh udah berisik berisik lu mungkin disabut udah tentu disini lagi udah lu lu cabut ke rumah eh coba yang ganggu acara gua eh coba yang eh coba yang coba yang coba yang coba yang ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tetengkan ajabmu karena kamu yang telah lakmat ya Allah ustaq makasih banget ya habib udah nolong aku aku benar-benar gak tahu bagaimana lagi jadi tolong jangan cucikai aku lagi aku emang benar gak ada nggak ada hubungan sama mereka Kita menolong tante, tapi kita langsung percaya sama tante Kita nolong karena tante wanita yang disakiti sama laki-laki Kita memang gak tega sama perempuan Tapi intinya satu, ingat, kita masih belum percaya Apa yang aku lakukan supaya kalian percaya? Kalian ngeliat buktinya bagaimana aku diperlakukan sama mereka? Aku sampai mau diperkosa sama mereka Kalian dari sendiri kan? Tante, kalau memang benar-benar mau diperkosa, dia tadi terlenggar Berontak atau kaya gimana Jadi kita denger lho tante Udah sekarang gini deh Terus setting itu ditaikin dulu tante Ya maaf Reflekan gue Kalian gak sendirikan, kalau misalnya aku bersokong-kong sama mereka Gak muka mereka melakukan seperti itu Lihat kan mereka menarik-menarik aku, memaksa aku depan kalian sendiri Bagaimana aku bisa ada hubungannya sama mereka Tante, tapi kita masih belum percaya karena kejadiannya waktu di kafe itu Tante ngomong kita udah ngeliat semuanya Apa yang tante katakan kepada Alek Ya Itu yang bikin kita gak percaya Dan tante ngakunya dipalah Itu yang bikin kita gak percaya sama sekat-sekat Sekarang aku harus melakukan apa? Agar kalian benar-benar percaya Kalau aku gak ada hubungannya Oke, sekarang apa yang tante lakukan kan? Sekarang tante jujur aja udah beres Aku jujur, aku udah bilang beribuan kali Udah beres Aku gak tau Aku benar-benar gak tau Aku gak ada hubungannya sama mereka Aku benar-benar gak tau Ada pohon yang rusak Dari akibat hidup buah yang memiliki racun Aku benar-benar gak tau Benar aku gak ada hubungannya sama mereka Aku gak kena mereka Oke, tapi tetep ya dengan sumpah tante yang kemarin Tante tetep berani kan? Kalau emang kalian memaksa Agar aku bisa membuktikan Kalau aku gak ada hubungannya sama mereka Oke Oke, oke Tante siap Agar kalian percaya Kalau aku gak ada hubungannya sama mereka Gak ada hubungannya sama penculikan Gustav Ingat konsekuasinya untuk Apa ini? Aku gak mau Aku gak mau ini Udah dari situ Aku gak mau ini Bagi duit Buat beli minum Bumi lagi muncul Eh Robby Lu duitnya banyak Kasih gue buat minum lagi Lu kan biasanya trankur gue kan Ayo Duit, duit Lu udah ganggu acara gue Lu jangan kasih tau Aku enggak tau Apa-apa Kamu bilang gitu Lu mau ngasih enggak Lu mau ngasih enggak Cepet Kamu kamu mau jasa barangan Kenapa kamu ngomong gitu Aku gak mau kasih tau Apa yang aku harus tau Emang aku gak tau Atas kamu Dia mabuk Dia gak tau Dia mabuk bener-bener gak sadar Apa yang dia ucapkan Lek Urus Lek Lu ya Udah ganggu-ganggu acara gue Lu udah ganggu acara gue Sekarang Gue minta duit Gue minta duit Gue minta duit Gue minta duit Lu udah ganggu acara gue Gue lagi enak-enak Lu ganggu-ganggu aja Bangun Lawan gue Hapuskan Hapuskan lu Tiket Black Gue masih punya utang sama gue 30 juta Eh Jangan lupa Sekarang bayar Lu udah punya utang sama gue Eh Lu udah ganggu acara gue Sekarang ada duit gue Memintalah pada robku Tuhanku Allah SWT Karena ini yang selalu ada di dalam hati Ya keluarin jimat lagi deh Lo cabut-cabut semua Cabut lo semua Ingat Gue bakal balik lagi Bodo amat Tante jangan kasih tau Aku emang gak tau apa-apa Kamu kalau ngomong jangan sembarangan deh Jangan bikin mereka curiga Ngomong apa sih kalian Jangan dengan mereka Mereka mabuk Mereka mabuk Mabuk Mereka ngomongnya Ngelantur Aku mereka gak tau Katakan sekarang Aku bener-bener gak tau apa-apa Apas aku katakan Mereka mabuk Orang mabuk itu jujur Enggak ada kamu lihat sendiri Kalau jujur gak mungkin Dia mau merukosa aku Kalau aku sahabat dia Kalian lihat kan bagaimana dia narik aku Bagaimana dia nyiksa aku Siapa tau bagian dari rencana Tante sendiri Aku udah bilang gak ada rencana Aku gak kenal mereka Itu mereka mabuk Bodo aku Aku bilang apalagi sih sama kalian Aku udah mohon-mohon sama kalian Aku udah minta terima kasih Karena udah menyelamatin aku Aku gak mungkin ya nanti kalian Aku gak mungkin seperti itu Percaya sama aku Aku gak ada hubungannya Ya kan Sahabat pun tanya sahabat Pasti sahabat gak percaya kan Apalagi yang dikatakan tadi Jangan kasih tau bu sahabat itu Itu mereka mabuk Sampai kapan Sampai kapan Sampai kapan aku harus terus ngomong Terus memohon Kalau aku emang gak ada hubungannya Sampai kapan pun tante memohon Kita gak akan bakal percaya Jangan anggap kita menolong tante Kita langsung percaya Tapi emang aku gak ada hubungannya Sama Gus Ang Penculikannya gak ada Aku gak tau Aku bener-bener gak tau Aku gak tau semua mau apalagi sama kalian Bener-bener bercaya sama aku Yalah kalau misalkan kamu gak mau ngaku Biar aja bagi yang membuktikan mas Ya udah sekarang gini aja Kita terus schedule aja mas Buat nanti Sumpah pocongnya Tante Desi Oke Oke aku akan buktikan Kalau aku Bener-bener gak ada hubungan Sama mereka Dan perlu ingat Ya sahabat ya Perlu ingat Kose-kosinya Untuk sumpah Itu bukan main-main Aku tau Yaudah Yaudah Oke kita atur schedule-nya Nanti kita hubungin tante Tante jangan pernah Sekali-kali kekakur Aku gak akan pernah mengikar jajahku Gimana Bang Habib Yaudah Yaudah Tetap masih mengaku Bila pun kita tekan Ya gak akan mengaku Karena itulah Kalau Udah-udah Sumpah pocong aja Maling mengaku Mana ada Yaudah Yaudah Kita coba aja Ayo Ayo Tapi Saya masih bingung Masih Gimana nih Bisaan gak ada nih Ya Kita kan Nanti Sempet Udah Ada pocoran Mereka Gini Apuk itu Bukan Nyalam Tenggap bohong Tentu deh Mau disini Apa ikut kita Aku mesti menangani pikiran dulu Silahkan kalian pergi Eh Katanya tadi Ditarik-tarik Silahkan Mereka sudah Sudah pergi kan Mana 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 Kalau ikut kalian Percuma Aku ikut kalian Kalian terus akan Memojokan aku Tapi aku disini Pulang Apain disini Ke bawah aja Kita langsung pulang Oke Aku ikut kalian Untuk memuktikan Kalau aku tidak bersalah Pulang Segede itu Disitu Katanya pulang Kepitikan Kepitikan Untuk membuatkan Aku akan ikut kalian Untuk membuatkan Kalau aku benar-benar Gak bersalah Hayuk Kita pulang Nanti sahabat Lihat Ini udah ditekan Sahabat Udah kayak gimana Tapi intinya Kita tadi Udah dapet Sebuah Kebocoran Satu Oke Iya Itu Cuma Makanya kita Semakin kuat Bahwa Nah Nah Nanti Sahabat ya Kita atur Schedulenya Sama Bang Habib ya Bang Habib Schedule Sabang juga Kita atur aja Iya bener Apa yang kata Bang Habib ya Sahabat Kita tunggu Schedule Untuk melakukan Sumpah Bang Habib Sumpah Memang Sumpah Apa yang kita lakukan Nanti Cuma pocong Cuma pocong ya Oke Cuma aja Jangan rasa Jangan Azabnya Apalagi udah tahu Sendiri kan Kita udah makan Segimanapun Kita udah muntah Kayak gimana pun Udah maksa Dia buat kayak gimana Tetep aja Tidak mengakui Semuanya mas Bener Ya sepertinya Caranya ya Seperti itu Ya Udah Gimana aja Setuju itu Ya mungkin sahabat juga Setuju ya Udah gemes mungkin sahabat Ya Sama Saya juga Apalagi saya yang selalu Bertemu dengan tantasi Apalagi sama Alex Sama si satu itu Yaudah Kita tutup sahabat ya Kalian tunggu sahabat Kita akan Mengatur schedule Untuk melakukan Sumpah pocong Terhadap Tante Desi Apakah benar Dia tidak melakukan Penculikan Gusa Ang Ataukah justru Dia dibalik Semua ini Itu sahabat Mungkin ada Yang mencantakan lagi Pak Apip Ya intinya saya tidak pernah Mesen-mesen ya sahabat Pokoknya minta doanya Buat Sahabat Kak Palang Soalnya Ya saya Masih gak enak hati Masalahnya sahabat Gusa Ang Masih Kita gak tahu keadaannya Seperti apa Mas Itu masalahnya Kalau misalkan Kita udah tahu keadaannya Seperti apa Yang kita Datangin dengan Robi Ya kan mas Enak Tapi kan ini kita gak ada Sama sekali Nah Kita berarti ini harus Gerak benar-benar Gerak cepat Iya Cepat Cepat Ya 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 Sudah Mari kita kejar aja Mungkin cukup sekian Apabila ada kata-kata yang salah Dari kita semua Mohon maaf Sebesarnya Karena Yang baik datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang buruk dari diri kita sendiri Ambil yang baik Buang yang buruk Karena manusia Tidak jauh Dari luput Maupun kesalahan Mungkin cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Nabi Muhammad Mengangkat tangan Doa terakhirnya Nabi Muhammad Haramal terakhirnya Nabi Muhammad Doa yang menutupi Wafatnya Nabi Muhammad S.A.W Beliau mengangkat tangan Dan berdoa Allahumma Khafifanah Ya Allahumma Ya Allahumma Ringankanlah Sakratul maut Umbatku Ya Allahumma Permudahkanlah Sakratul maut Umbatku Aku nabi mereka Aku memimpin mereka Aku menanggung jawab mereka Ya Allahumma Biar aku menanggung Seluruh Masa sakit Sakratul maut Umbatku Terima kasih telah menonton!